Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Dinamika Rotasi dan Kesetimbangan Banda Tenggar Di sini saya akan menjelaskan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar KD 3.1 menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar Indikator 1. Menganalisis torsi melalui pengamatan 2. Menghitung besarnya torsi 3. Menyelidiki penerapan torsi Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa gagang pintu letaknya selalu jauh dari engselnya? Kenapa gagang pintu tidak di tengah-tengah pintunya saja? Kenapa ya? Yuk kita bahas sama-sama Coba kalian lihat sebuah pintu yang ada di rumah kalian Kalian dorong ataupun tarik gagang pintu tersebut Maka pintunya akan terbuka ataupun tertutup Nah, tarikan atau dorongan inilah yang disebut dengan gaya Dan gaya yang membuat sebuah benda berotasi inilah yang disebut dengan torsi Ayunan saat pintu terbuka maupun tertutup menandakan bahwa pintu tersebut mengalami gerak rotasi Yang memiliki subuh putar atau poros yang terletak pada engselnya Jika kalian mendorong pintu dengan sangat kuat ataupun keras Maka pintu akan dengan mudah terbuka Sebaliknya, jika kalian mendorong pintu dengan sangat pelan Maka pintu akan sulit untuk terbuka Ini menandakan bahwa besarnya gaya yang kamu keluarkan saat mendorong pintu Akan mempengaruhi gerak dari pintu tersebut Atau dalam fisika dapat dikatakan bahwa besarnya gaya akan mempengaruhi besar dari torsi Nah, ini menandakan bahwa kalian sudah menerapkan aplikasi torsi dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Petak sumbu putar atau poros terdapat pada engselnya Dan jarak dari gagang pintu sampai ke engsel disebut dengan lengan gaya atau lengan momen Saat kita membuka ataupun mendorong pintu pada posisi yang jauh dari engselnya Ataupun di ujung dari engselnya Maka pintu akan dengan sangat mudah terbuka Kenapa ya? Karena letak engsel dan letak gagang pintu yang berjauhan Yang menandakan bahwa R atau lengan gaya memiliki nilai yang besar Jika letak gagang pintu dan engsel itu berdekatan Maka nilai dari R atau lengan gayanya itu kecil Dari penerapkan torsi pada pintu tersebut Kita dapatkan bahwa torsi sebanding dengan gaya Dan torsi sebanding dengan lengan gaya Sehingga didapatkan bahwa tau sama dengan F cross R Dimana F dan R harus tegak lurus Ternyata selain F dan R Sudut juga mempengaruhi dari torsi Misalnya kita mendorong pintu Sejajar dengan pintu tersebut Artinya jika ini pintu berarti yang sejajar ialah tembok Yang kita dorong tembok ini Maka pintu tidak akan terbuka Karena yang kita butuhkan bukan gaya sejajar Tetapi gaya yang tegak lurus Gaya yang dapat membuka pintu tersebut Ialah gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya Atau dengan pintu dan engselnya Saat kita membuka pintu Dengan sudut yang miring Yang F dan R nya membentuk sudut teta Maka kita ambil posisi tegak lurusnya Posisi tersebut sama dengan garis di depan sudut teta Karena F yang miring Bisa diganti dengan F sin teta Mesti ingatkan sin teta sama dengan depan permiring Maka dari itu Didapatkanlah rumus matematisnya seperti berikut Torsi merupakan besaran faktor Yang berarti selain memiliki nilai Torsi juga memiliki arah Arah Torsi hanya terbagi menjadi dua Pertama, Torsi aranya searah dengan jarum jam Dan yang kedua, berlawanan dengan jarum jam Untuk yang searah dengan jarum jam Kita beri tanda minus Dan untuk yang berlawanan dengan jarum jam Kita beri tanda plus Berikut contoh soal yang menggunakan rumus matematis dari Torsi Oke teman-teman semua Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyeong